Jangan lupa subscribe YouTube channel Penny Vindika Kembali ke YouTube Penny Vindika Channel hiburan Penuh inspirasi Motivasi Dan edukasi Halo Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semuanya guys Di pagi hari ini Tempat saya hujan deras Enaknya Ngopi susu guys Pas kopinya Mantap susunya Jadi Lebih asik lagi Di pagi yang dingin Ngopi sambil makan gorengan Nih sudah ada Weji Atau bawan Dan pisang goreng guys Cocok Teman ngopi sambil Ngobrol-ngobrol Yang ringan Yang sifatnya Edukatif Mantap kan Saudara Di akhir-akhir ini Kita semua Sudah melihat Bahkan mendengar Di media sosial yang Sangat heboh Dan sangat viral sekali Itu semua Sebagai pembelajaran kita Guys Apa artinya Jadi kita Sebagai Warga negara yang baik Sebagai warga bangsa Yang beranek Teragam Suku agama Ras Budaya Dan tradisi Yang berbeda-beda Marilah kita Berbicara yang baik Di media sosial Karena kemarin Banyak Oknum Yang punya Statement Yang kurang Dalam tanda betik Kurang baik Jadi kita Ambil Pembelajaran Buat Pembelajaran Kedepannya Yuk Kita Berbicara Di media sosial Menulis Di media sosial Dengan hati-hati Guys Artinya apa Marilah kita Berstatement Marilah kita Pilih narasi Intonasi yang baik Janganlah Membuat Statement Narasi Yang sifatnya Provokatif Nah Gitu guys Jadi kita Memang Diberi hak Kebebasan Berpendapat Tapi Kita harus Memilih-milih Atau memilih Dan memilah Kata-kata Yang baik Dan tidak Menyinggung Perasaan Atau Hati Orang lain Atau Pihak lain Gitu Jadi Di bidul kali ini Saya sendiri Mengajak Teman-teman Saudara Semua Janganlah Membuat Statement Yang berbau Provokatif Apalagi itu Menyinggung Sarah tadi Karena Sarah itu Sangat Sensitive Saudara Yuk Berbicara Sesuai dengan Kapasitas kita Misalnya Jika Anda Sebagai dosen Guru Marilah Berbicara Sesuai dengan Kapasitas Anda Ilmu Anda Yang baik-baik Ditularkan kepada Murid atau Mahasiswa Anda Jika Anda Sebagai petani Ayo Berbicara Masalah Pertanian Cara mengolah tanah Pemupuan Dan lain-lain Sesuai dengan Ilmu dan Kapasitas Anda Jika Anda Sebagai Politikus Marilah Berbicara Soal politik Dengan Baik dan Benar Jika Anda Sebagai Pemuka Agama Sebagai Ulama Sebagai Ustadz Marilah Belajar Agama Dengan Baik dan Benar Janganlah Agama Ditarik-tarik Atau Dibawa Ke ranah Politik Nah Itu Yang Sangat Berbanyak Jadi Intinya Marilah Kita Berbicara Sesuai Dengan Kemampuan Dan Kapasitas Kita Masing-masing Kalau Anda Pinter Tentang IT Berbicarlah Belajarlah IT Dengan Baik dan Benar Dengan Cara Penyampaian Yang Enak Seperti Saya Sebagai Wong De So Rakyat Jelata Yang Tidak Sekolah Nul Butul Ya Mari Mengajak Saudara-saudara Semua Berbicara Yang Baik-baik Sesuai Dengan Kapasitas Kita Masing-masing Apalagi Saya Saat ini Belajar Jadi Youtube Mari Semua Para Youtuber Youtuber Yang Lebih Di atas Saya Mari Kita Semua Belajar Yang Kreatif Yang Inovatif Agar Kita Sukses Di Youtuber Atau Sukses Di Dunia Youtube Menjadi Youtuber Yang Jos Gandos Jadi Saya Masih Pemula Tentunya Juga Belajar Menjadi Youtuber Seperti Yang Senior Tapi Yang Baik-baik Jadi Janganlah Anda Merasa Paling Hibat Paling Benar Terus Menghakimi Orang Lain Dengan Narasi Narasi Atau Statement Yang Menyakiti Atau Melukai Orang Lain Atau Bihar Lain Karena Ingatlah Bahwa Di atas Langit Masih Ada Langit Di bawah Tanah Masih Ada Tanah Yuk Setidaknya Saya Pribadi Mengajak Saudara-saudara Belajarlah Berbuat Yang Baik Walaupun Belum Belum Bisa Menjadi Yang Terbaik Oke Itu Aja Obrolan Pagi Hari Ini Obrolan Ringan Semoga Bermanfaat Terima Kasih Selamat Pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh